Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga kini masih terus berupaya mensejahterakan petani desa. Salah satunya dengan memberikan bantuan pertanian kepada petani khususnya di wilayah pedesaan. Kesejahteraan petani desa masih terus menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Sulawesi Tengah. Menurut data statistik periode Januari 2018, nilai tukar petani masih dibawa angka 100%. Di kisaran 95,50%. Di mana penghasilan petani dari hasil produksi masih belum sebanding dengan konsumsi petani. Untuk itu Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola mengatakan segala upaya telah ditempuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Mulai dari pemberian alat pertanian, bantuan benih dan pupuk. Kita tetap berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui bertambahnya produksi. Seperti itu. Mulai dari area tanah, mulai dari kita fasilitasi bibitnya, kita fasilitasi pupuknya, kita fasilitasi. Segala macam kita fasilitasi. Yaitu kan dalam raka mengurangi beban petani, mengurangi ongkos petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi UPSUS Pajala, Gubernur mengapresiasi perkembangan pertanian Sulawesi Tengah yang mulai memperluas lahan pertanian, meski belum berimbang dengan produksi pertanian. Dari Palu Prisilya Niluan, Palu TV melaporkan.